Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi langkah pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor. Presiden mendorong agar pelaku usaha memperluas cakupan ekspor ke pasar non-tradisional dari Asia Selatan hingga ke Afrika. Presiden Jokowi Dodo mendorong pemerintah, kementerian terkait serta pelaku usaha untuk memperbaiki transaksi berjalan dan mengejot ekspor. Presiden meminta pelaku usaha untuk memperluas ekspor dengan menyasar pasar non-tradisional antara lain negara-negara ASEAN, Asia Selatan, dan Afrika yang selama ini kurang terperhatikan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita memiliki masalah yang sudah bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan, yaitu urusan neraca perdagangan, defisit neraca perdagangan, dan defisit transaksi berjalan atau account defisit. Tahun 2017, current account defisit kita tercatat 17,3 miliar USD, sebuah angka yang besar. Neraca perdagangan kita harus terus kita perbaiki. Dengan cara apa? Ya ekspor harus lebih besar dari impor. Sekarang ini impor masih lebih besar daripada ekspor. Oleh sebab itu ya defisit terus. Oleh sebab itu saya sangat menghargai sekali, sangat mengapresiasi usaha-usaha keras Bapak-Ibu sekalian dalam usaha untuk masuk ke pasar-pasar ekspor negara-negara, terutama negara-negara non-tradisional. Sebelumnya Menteri Perdagangan Engger Tiastolu kita mengakui upaya mendorong peningkatan ekspor terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tahun ini ekspor nasional ditargetkan tumbuh 11 persen. Sepanjang Januari hingga Oktober 2018, Indonesia tercatat mengantongi 10,02 miliar dolar dari misi dagang. Ada delapan perjanjian perdagangan yang saat ini berlangsung. Tiga tengah direview, serta dua lainnya yang tengah dilakukan inisiasi. Seperti diketahui bahwa kita bisa meningkatkan ekspor atau market share kita di perdagangan ini, perdagangan dunia, bisa kita pertahankan atau paling tidak kita bisa tingkatkan. Sekali lagi, seperti juga perintah Bapak Presiden Jokowi kepada kami, membuka pasar baru, dan kemudian dengan pasar-pasar lama kita harus membuka diri, yaitu dengan perjanjian perdagangan. Dengan jili kita sudah tanda tangani perjanjian PTA, kemudian dengan Australia secara substantif telah selesai. Hanya tinggal tunggu waktu yang tentu kita akan ikuti bagaimana kebijakan dari Ibu Menteri Luar Negeri. Belum lama ini Badan Pusat Statistik merilis, hingga bulan ke-9 tahun ini, secara bulanan Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan hanya pada 3 bulan. Hal itu tentu berbeda dibandingkan tahun lalu yang hanya mencatat defisit pada bulan Juli.